Intro Makan-makan Merah Semerah Hatiku Makan-makan Halo, saya Pcius Makan Ketemu lagi kita Di channel tempat makan-makan paling asik saat tariksa My friend Jadi sekitar Semingguan kemarin Itu ada dua vlogger Top Indonesia yang Mereview nasi goreng Yang satu Itu Mugus Network Dia nge-review Nasi goreng 77 di daerah Serpong, Tangerang Dan satu lagi Itu Ken and Red Dia nge-review Nasi goreng Gila Cemong di daerah Pulau Mas Nah Ini menarik men Yang pertama Yudo Di nasi goreng 77 Itu dia pesan Nasi goreng seafood men Biasa sih Nasi goreng seafood Dimana-mana ada Tapi Yang bikin spesial adalah Yang masak itu jebolan Atau Pernah jadi Kepala Chef Apa? Kepala tukang masak itu Di Solaria men Nah menarik pasti rasanya Yang kedua Ken and Red Di Nasi goreng cemong Itu pesan Banyak sih dia pesan Ada yang Nasi goreng Buah naga Dan lain-lain Tapi Yang paling menarik perhatian gue adalah Dia pesan Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng lagi Keluar asin men Kita adu men Enak kemana Let's go Eh yang pertama Kita Jalan dulu ke Nasi goreng 77 Yang di Serpong Oke Yuk Tapi men Sebelum kita Jalan Sebelum kita ayo Buat yang baru gabung Dan pecinta kuliner Jangan lupa Untuk tekan tombol subscribe Lonceng juga jangan lupa IG juga jangan lupa Udah Let's go Sekarang gue udah Sampai di Tujuan pertama Yaitu Nasi goreng 77 men Nah Ini posisinya nih Ada di daerah Tangerang Tepatnya di Jalan Bayangkara men Nah Kalau ke arah Sana itu Ke arah Tangerang Satana Kalau ke Sebelah sana Sebelah kiri Itu ke arah Bintaro Sebenernya gampang aja sih Tinggal lo ketik Nasi goreng 77 Di google map Keluar Nasi goreng 77 ini Buka dari jam 11 siang Sampai jam 10 malam Tempatnya kecil Mungil Tapi bersih Enak buat lainnya Nah Ini gue pesen yang Nasi goreng seafood Kenapa gue pesen ini Karena dari sekian Eh segitu banyak Yang dipesen sama Yudo Ini yang paling gue highlight Katanya enak banget men Kita buktiin aja Bismillah Ada potongan rawit deh Wah cakep banget Men Ternyata dia gak bohong Dan gak salah men Rasanya edan men Jadi Ada perpaduan saus disitu Perpaduan rasa Tekstur juga enak Dan yang paling gue suka itu Ras gorengnya Rasinya kempur men Eh Ajan Break dulu bentar ya Udah selesai ajan ya Eh men Itu si bapaknya lagi lumayan Available Kita tanya-tanya sebentar yuk Pak Mau nanya-nanya Dulu katanya bapak Bekas dari Solaria ya Bener pak Oh kenapa keluar Terus bikin sendiri Ya Pengen maju aja lah Pengen Berekperimen Siapa tuh ada Perjalanan yang bagus disitu Oh mantap Berarti ini disini men Semuanya ini Rasanya Paling gak Mirip sama Solaria Ya Minim ya mendekati lah Oke oke Sukses mas ya Bener men ternyata Bekas dari Solaria Gak heran rasanya enak banget Nah sekarang Aku mau hantem Bareng sama Seafoodnya men Makan-makan Seafoodnya fresh men Jadi Dia Apa namanya Ada rasa manisnya Yang gitu men Kalau seafood fresh tuh Dia ngebawa rasa manis Suka banget Gue sama rasanya Seperti Semua yang ada Di dalam piring itu Rasanya bermain bersama Cakep banget Dan biasanya tuh Gue gak terlalu suka Daun bawang men Tapi disini Masa daun bawangnya manis Sekarang gue mau Big bite men Makan-makan 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 Alhamdulillah udah veres men Sekarang kita ke Tujuan kedua Nasgor Gila Cemong Pulau Mas Let's go Nah men Sekarang gue udah di Destinasi kedua Yaitu Nasi Goreng Gila Cemong Nah Posisinya nih men Dia ada di Perumahan Pulau Mas Yang seberang ya Nah nanti alamatnya Gue kasih di deskripsi Nah buat gampangnya Itu dia di seberangnya Sekolah Don Bosco Nah Itu ada Kayak food court gitu Nah disitu men Belum buka Sekarang Ternyata Sekarang itu Dia buka Jam 6 Setahun 7 malam Nah Jadi Tapi berarti Di Apa google mailnya Belum di edit Kita tungguin aja Ini bentar lagi sih Sekitar Eh udah buka gak harusnya nih Bentar lagi Nasi goreng gila Cemong Itu ternyata Bukanya Dari Jam 6 sore Sampai jam 1 malam Jangan Ikutin yang Ada di Google ya Udah berubah Jamnya Dia terletak Di dalam Sebuah food court Lumayan sih tempatnya Pas buka Dia langsung diserbu Pembeli men Tuh liat Langsung banyak Pesenannya Yuk kita cobain Nah udah nyampe Main pesanan gue Tadinya Gue tuh cuman Mau pesen yang Salted egg Aduh Berembun men Tadinya Itu gue cuman Mau pesen yang Salted egg Fried rice Alias Nasi goreng Telur asin Nah cuman Pas tadi gue liat Nasi goreng Gila Merahnya Kayaknya menarik juga men Gue pesen juga jadinya Kita cobain Oh iya Bedanya Kalo yang Telur asin ini Dia dicampur men Jadi isian dicampur Kalo yang merah ini ya Kayak nasi goreng gila biasa Oh By the way Kalo nasi goreng gila itu Bedanya dia Toppingnya diteror di atas men Jadi gak Dicampur gitu loh Ya kayak ini Gitu Jadi Kita mau coba yang mana dulu By the way Harganya Yang Salted egg Atau yang merah Sama men 20 rupiah aja Murah ya Pursinya Banyak loh Kita cobain yang ini dulu deh Yang salted egg dulu ya Teksturnya men Kayak agak rengket gitu Ya mungkin Gara-gara Telur asin ya Kita cobain Bismillah Panas men Seperti yang Gua harapkan men Telur asinnya berasa banget Memperkaya Rasanya Jadi kalo bisa lo bayangin Ras goreng biasa Tapi dibungkus Rasa Telur asin Cakep men Unik rasanya Dan isiannya ya Standar Nasi gila ya Baso-baso gini Ada sosisnya juga Sekarang kita coba Nasi Goreng gila Merahnya men Mungkin Ini Karena Malem Jadi gak gitu keliatan ya Ini merah men Warnanya Merah Semerah Hatiku Kita coba Nasinya dulu ya Unik men Makan-makan Biasanya Nasi goreng gila itu Misi ini Berasa banget Tapi ini gak Jadi Yang paling ketara Sama gue Itu Ada rasa Apa namanya Rasa Bawangnya Memang rasa asinnya Terima kasih Kita coba isiannya men Keliatan gak Ntar ya Nah Tuh Bilih men Suara ini Minim pencahayaan Nih Isiannya nih Makan-makan Enak Telurnya Itu kayak Nyerep semua Semua bumbu Tapi gak Over Gak terlalu asin Gue suka Nah emang Ini Warna merah itu Dari buah naga Makanya kayak Rasa-rasa apa gitu Gue tanya sama masnya Buah naga Bener ternyata Unik ya Tapi Kalo di semua milih Saya lebih memilih Nasi goreng Satet eggnya Rasanya Enak banget Kayak Bermain banget Cakep men Jadi kesimpulannya Oh iya Tadi ini gue Pesannya yang Tingkat pada sana Sedeng ya Nah Ini gak bisa dibuat Battle men Karena gak head to head Gak sama gitu Maksud gue Yang seafood Yang satu seafood Satu salted egg Satu Nasi gila Merah lagi Jadi gak bisa di Apa namanya Gak bisa ditempurin Begitu Tapi overall enak men Lo boleh coba Nah satu Dan lo bisa Kasih nilai sendiri Disitu Posisinya Tadi udah gue jelasin Alamat lengkap Sama Apa namanya Lokasinya dimana-mana Sama harga Ada di deskripsi See you men Jangan lupa subscribe Mantap Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe